Jadi kegiatan BSMSS ini, saya ulangi, kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Sata Tasariksa ini merupakan wujud sinergitas antara Kodim 0619 Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta di mana kita ketahui bahwa Kabupaten Purwakarta menganggarkan APBD sejumlah 2,3 miliar untuk membangun infrastruktur yang ada di Desa Cibinong ini. Kita ketahui bersama bahwa dengan pembangunan jalan sepanjang 1,5 km lebar 4,5 m ini akan menghubungkan dua kecamatan yang ada di wilayah Jakubur dan kecamatan Sukatani. Kemudian kegiatan BSMSS ini sendiri kita laksanakan dengan dua tahapan yaitu kegiatan pra-BSMSSS yang kita laksanakan tanggal 1 April kemarin sampai dengan rencananya tanggal 9 mil. Kemudian tahap duanya sendiri adalah kegiatan BSMSS regulernya sendiri yang akan kita mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei. Untuk kegiatan-kegiatan di samping kegiatan fisik yang kita laksanakan yaitu peningkatan kualitas jalan 1,5 km dengan lebar 4,5 m. kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik. Yang kegiatan di dalamnya adalah kegiatan penyeluan-penyeluan, dalam darah, ideologi kebangsaan Panasila, Narkoba, HIP, AIS. Dan juga ada kegiatan-kegiatan penumbatan gratis. Kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga bersama, pembuatan SIM, dan lain sebagainya. Yang bermuara pada kemanugalan TNI dan rakyat. Kemenugalan TNI dan rakyat di sini yang tidak hanya antara komunitas daerah dengan TNI, tetapi dengan seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali dengan polres perwakatan. Pak, membutuhkan berapa impan di daerah, Pak, ini, yang dibangun di tahunan? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pembangunan peningkatan kualitas jalan ini akan menghubungkan dua kecamatan. Kecamatan Jadidukur dan Kecamatan Jadidukur dan Kecamatan Jadidukur. Selain target ini, Pak, di mana saja, Pak? Selain dua kecamatan ini, Pak, ada enggak, Pak, titik lain, Pak, di tahun ini, Pak? Kalau di tahun ini banyak sekali kegiatan karya bakti yang akan kita laksanakan, BSMS di awal tahun ini, kemudian karya bakti berikutnya kita laksanakan di daerah Gerangdan. Kemudian di akhir tahun nanti kita akan laksanakan TMND, itu skalanya skala besar menghubungkan Manak Wali dan Manayasa. Kita kerja bersama, lingkar timur nanti akan terhubung dengan lingkar barat. Totalnya berapa kilometer, Pak, untuk perwakatan nantinya, Pak, target, Pak? Target keseluruhan di BSMS ini satu setengah kilometer. Kemudian di karya bakti, ya, sekitar dua setengah kilometer. Kemudian di TMND dan nanti sekitar dua puluh setengah kilometer. Untuk di titik ini sendiri nanti di hot mic, ya, Pak? Ya, betul. Kondisi sekarang akan kita estimen, kualitasnya akan jadi lebih besar. Nangka waktunya kapan dan berapa hari dan atau bulan? Kalau kita hitung dari pra sampai dengan BSMS sendiri, hitungan hari 39. Ya, sehingga memang dibutuhkan suatu kerjasama, ya, gotong-goyong. Sehingga dalam waktu 39, kita bisa menyelesaikan target sasaran. Menibatkan berapa keseluruhan, ya, Pak? Secara keseluruhan kita melibatkan 155 dari Satgasnya sendiri, BSMS sendiri, kemudian terlibat juga dari masyarakat. Sekitar Jatilu, ya, jadi sekitar per hari, sekitar 500 seorang. Kegiatan BSMS yang selain diperjalan, 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 diperjalan. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kegiatan BSMS ini tidak hanya kesalahan fisik, tapi kita juga menerangkan kegiatan kegiatan fisik. Ini luar-luar yang tadi sudah disini, bukan penubatan masalah, penubatan sin, dan yang sudah diperjalan. Masa-masa, susur! Oke, yang dari wawancaranya.